How's it going mate? Hari ini gue mau cerita tentang bagaimana membiayai American Dream. Ini Apple Credit Card dari Apple. Mereka kerja sama dengan gold pensah. Gue hampir pake ini untuk semua kebutuhan disini untuk bayar-bayar. Gampang banget makanya karena gue gak butuh kartu fisiknya. Jadi gue bisa pake Apple Pay atau di Apple Watch atau di iPhone. Dan caranya mudah, bayarnya mudah. Mereka juga gak pelit gitu ngasih kredit lain. Apa itu American Dream? Teori gue adalah lo tinggal di Amerika, lo kerja keras. Dan lo bisa beli apa aja dari hasil kerja keras lo itu. Itu American Dream Simplified. Dan itu yang gue kerjakan sekarang setiap hari di Amerika. American Dream adalah alasan untuk jutaan orang datang ke Amerika setiap tahun. Tahun 2017 itu ada 1 juta orang yang mengajukan green card. Green card itu permanent resident. Kalau di negara lain kayak di Australia, di Singapura, mereka nyebutnya permainan resident. Di Amerika juga permainan resident. Semuanya cuman yang lebih dikenal dengan sebutan green card. Jadi green card holder adalah permanent resident di Amerika. American Dream itu work hard, play hard. Jadi lo kalau di sini, di semua pekerjaan yang gue kerjakan gitu. Enggak ada yang nyantai gitu. Enggak gitu. Di sini kerjanya serius kerjanya berat dan tuntutannya tinggi. Kemudian disiplinnya tinggi, komitmennya dari lo juga harus tinggi gitu. Karena tanpa itu lo enggak bisa, selain kerjaan yang berat, lo bakal ngeluh, bakal enggak suka. Jadi kalau lo komit, apalagi kalau lo suka kerjaannya, kerjaannya jadi kayak ringan gitu. Padahal berat gitu. Lo kayak kerja 8 jam gitu. 8 jam itu dipotong istirahat. Itu 8 jam, pokoknya satu shift yang 8 jam. Itu lo kerja enggak berhenti gitu. Jadi gerak terus gitu. Apalagi kalau kerjaan entry level, kerjaan fisik di warehouse atau di factory gitu. Penghasilannya lumayan. Di warehouse itu, kalau di daerah B area sini, hampir semua kota atau semua tempat kaya, hampir semua kota itu minimum 15 dolar per jam. Tapi sedikit yang bayar 15 itu kebanyakan lebih 16, 17 gitu. Kalau di factory, lo jadi yang entry level gitu ya. Masuk, kerja di entry level, the production associate, itu bisa sampai 24, 25 gitu. Dari 21, 24, 25, lumayan banget gitu. Dan kerja 40 jam ya dihitung sendiri, lumayan gitu. Tapi dipotong pajak karena lo untuk mencapai American Dream tadi, lo harus jadi resident gitu ya. Punya surat-surat, social security, punya employment authorization, atau lo punya green card, atau ada lain sebagainya. Kemudian lo butuh state ID, yang semuanya ID atau surat-surat yang dikeluarkan pemerintah. Dan kalau lo punya itu, lo bisa hajuin credit card, lo bisa hajuin nyawa apartemen, lo bisa ngajuin ngutang, dan lain sebagainya. Kenapa belum mesti punya itu gitu? Karena pembiayaan American Dream itu sebenarnya basicnya adalah hutang. Lo nggak mungkin bisa beli rumah yang harga 1 juta dolar tuh cash. Jadi lo harus ngutang. Untuk mencapai itu, lo harus punya yang namanya credit score. Nah, credit score ini dibangun dari hutang lo. Hutang-hutang ini dari credit card, dari pinjaman, dari personal loan, dari hutangan mobil, dari hutangan rumah, itu semuanya accumulated ke satu database yang menghitung credit score lo. Jadi semakin tinggi credit score lo, semakin dipercaya. Karena berarti lo adalah penghutang yang baik. Jadi lo minyam duit, tapi lo bisa bayar. Bayarnya dari mana tentunya? Dari kerja tadi, lo harus kerja, harus punya penghasilan untuk bisa bayar hutang itu. Nah, penghutang yang baik itu juga tidak gratis, tidak otomatis lo punya kerjaan dan punya kapasitas untuk ngutang. Atau lo dipercaya untuk ngutang, bukan berarti lo otomatis jadi penghutang yang baik. Karena penghutang yang baik itu butuh commitment dan disiplin. Karena ya hutangnya harus dibayar. Lo kalau nggak hutang bayar, lo nggak bisa kabur. Lo pasti ketahuan gitu. Karena tadi semua data lo dipool di satu database dan itu yang menjadi credit score lo. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau lo miss bayar, itu credit score lo turun. Nah, tadi kalau misalnya credit score tinggi, ya lo dipercaya gitu karena lo penghutang yang baik. Tapi kalau credit score lo turun atau rendah, ya lo nggak dipercaya. Akhirnya lo nggak bisa beli apa-apa. Lo nggak bisa ngajung credit card, nggak bisa, apa namanya, nggak bisa beli apapun gitu lewat ngutang gitu. Lo harus cash dan cash itu sulit kan lo harus ngumpulin gitu. Banyak temen gue yang orang Amerika yang lahir di sini jadi orang, emang, emang, apa namanya, orang sini gitu. Itu credit scorenya hancur. Jadi dia sampai nggak punya bank account aja nggak punya gitu. Karena hancur banget. Mereka tidak bijak gitu untuk menggunakan uangnya gitu. Jadi mereka bukan penghutang yang baik. Akhirnya ya terjebak tuh. Kalau udah terjebak, gila itu bunganya. Mau ngampus deh. Jangan sampai terjadi sampai kayak gitu gitu. Jadi lepas dari lo ingin beli-beli barang, itu lo butuh jadi penghutang yang baik. Artinya ya jadi resident yang baik gitu. Apa namanya, lo bisa menjadi, lo bisa ikut ngejalanin ekonomi dan menjadi bagian dari ekonomi yang sekarang sedang berjalan di Amerika gitu dan mengapa negara ini bisa jadi negara paling kaya di dunia? Itu karena sistemnya berjalan dan itu karena orang-orang yang penghutang yang baik gitu loh. Nah, ada satu tip yang gue juga baru belajar gitu sejak gue pindah ke sini dan punya credit card. Karena di Indonesia gue nggak punya credit card. Di sana, di Indonesia tuh kalau ngajuin credit card, itu ditanya lo udah punya credit card atau belum gitu. Gue yang, jadi terus kalau misalnya nggak punya credit card, berarti gue nggak pernah punya credit card dong. Nggak tahu deh, absurde. Ya karena nggak ada credit score itu ya, jadi nggak bisa si institusi yang ngeluarin credit card itu nggak bisa tahu nih orang apa namanya, nanti bisa dipercaya atau nggak gitu. Akhirnya jadi muter-muter, jadi muter-muter lah. Nah, sampai di sini setelah punya credit card, gue punya credit card banyak sekarang. Itu semua ngebantu untuk ngebangun credit score karena itu nambahin credit limit gue. Nah, credit limit ini sebenarnya yang suka saru sama uang yang lo punya gitu. Jadi, credit limit itu kan batas lo bisa ngutang gitu. Nah, sementara tabungan itu adalah uang lo. Sering kali ini kepisah, saru gitu. Jadi, credit limit adalah uang lo gitu. Makanya lo pakai gitu, oh gue punya 10 ribu gitu, 10 ribu dolar. Jadi, yaudah gue beli komputer baru harganya 3 ribu. Gue beli apa gitu, skuter baru harganya 2 ribu gitu. Nah, itu pas datang tagihan, uang lo, tabungan lo nggak sampai segitu. Nah, itu pengutang yang baik juga tidak mudah gitu. Juga satu yang gue juga belajar gitu, bahwa ini semua perlu waktu gitu. Karena ada yang namanya credit aging, jadi berapa lama lo punya sejarah jadi penghutang gitu. Kayak gue baru setahun sebenarnya untuk punya credit. Jadi, masih susah gue beli big purchase gitu, kayak beli rumah. Susah banget di approve gitu. Atau juga kasih pinjaman rendah banget gitu, jadi biar percuma beli rumah di mana gitu. Uangnya juga nggak cukup gitu. Jadi, makin lama lo punya credit dan historinya bagus, itu makin dipercaya lo gitu. Bisa minjem uang untuk big purchase gitu, untuk mencapai American dream lo gitu. Basically, jadi ini gue learn the hard way. Karena awal-awalnya yang, aduh gilanya berat ya, tapi lama-lama semakin ringan, jalan semakin kebuka gitu. Semakin bagus sejarah keuangan lo, semakin bagus juga tawaran-tawaran yang datang gitu. Bunganya makin rendah, terus bayarnya semakin ringan artinya gitu. Utang lo basically jadi lebih sedikit, bukan lebih sedikit, lebih mudah untuk dibayar. Karena utang lo makin lama-makin banyak, yang jelas. Kayak orang yang punya rumah gitu di San Jose sini gitu, di daerah, daerah gue South San Jose gitu. Harga rumah tuh at least 700 ribu gitu. Jadi, orang bisa punya utang 400 ribu, 500 ribu dolar, men. Banyak banget, banyak banget lagi punya utang ganggu diri. Cuman kalau misalnya lo kerja, kerjaannya safe. Nggak ada kerjaan yang safe sih, tapi income-nya safe, terus lo punya komitmen, asuransi lo bagus. It's alright, lo bisa beli apa aja gitu di Amerika, asal lo juga serat lainnya ya, tadi lo kerja. Work hard, play hard, make an dream. Kalau lo sedang juga mengejar mimpi yang sama, mungkin berbeda tempat atau berbeda, detailnya beda gitu ya. Good luck, karena kita sama-sama ngejar mimpi. Gue sekarang betah banget disini, gue ngejar mimpi disini, barang keluarga gue. Jadi, iya, sama-sama good luck. Cheers.